Video tutorial kali ini akan memberikan informasi kepada WNI tentang cara mengakses portal Peduli WNI dan melakukan lapor diri kedatangan. Yaitu lapor diri yang dilakukan saat Anda pergi dari Indonesia ke luar negeri dengan tujuan menetap. Melalui halaman browser Anda silakan ketik alamat tautan portal Peduli WNI, yaitu peduliwni.kemlu.go.id. Anda akan tersambung pada tampilan halaman berikut. Lakukan registrasi dengan klik tombol daftar. Kemudian isikan data yang diminta pada setiap kolom isian yang telah tersedia. Jika isian sudah benar, klik tombol daftar. Tautan aktifasi akun akan dikirimkan ke email Anda. Silakan cek email Anda dan klik pada alamat tautan aktifasi akun yang telah dikirimkan ke email Anda. Anda kini dapat mengakses layanan pada portal Peduli WNI. Pada halaman beranda, klik tombol masuk. Kemudian isikan alamat email dan password yang Anda masukkan pada saat pendaftaran. Jika isian sudah benar, klik tombol masuk. Untuk melakukan lapor diri, siapkan dokumen identitas yang Anda miliki, yaitu KTP, paspor. KTKLN digunakan jika Anda adalah pekerja migran Indonesia. Dokumen visa Serta dokumen bukti tinggal di luar negeri. Dokumen bukti tinggal merupakan informasi alamat tempat tinggal Anda di luar negeri yang dapat berupa izin tinggal. Bukti pembayaran pajak. Surat tagihan langganan produk. Atau dokumen serupa yang menyertakan data alamat tempat tinggal Anda di luar negeri. Jika Anda telah siap melakukan lapor diri, silakan klik lapor sekarang. Masukkan NIK dan nama sesuai dengan yang tertulis pada KTP Anda. Data yang Anda masukkan tersebut akan diperiksa secara otomatis pada data kependudukan nasional. Jika data Anda ditemukan, maka akan muncul tampilan berikut. Jika data yang muncul sudah benar, klik ya. Jika Anda lupa atau tidak punya NIK, Anda tetap dapat melanjutkan lapor diri dengan klik lupa atau tidak punya NIK. Selanjutnya, Anda dapat melanjutkan dengan mengisikan data paspor. Masukkan nomor paspor dan tanggal habis masa berlaku paspor yang tertulis pada paspor Anda. Data yang Anda masukkan tersebut akan diperiksa secara otomatis pada data keimigrasian nasional. Jika data Anda ditemukan, maka akan muncul tampilan berikut. Jika data yang muncul sudah benar, klik ya. Jika konfirmasi tidak disertai tanda centang, maka Anda akan diminta untuk mengunggah halaman biodata pada paspor Anda. Jika Anda lupa atau tidak punya paspor, Anda tetap dapat melanjutkan lapor diri dengan klik lupa atau tidak punya paspor. Jika data NIK atau paspor Anda tidak diisi atau tidak ditemukan, Anda akan diarahkan untuk mengisi data KTKLN. Bagi Anda yang memiliki KTKLN, silakan masukkan nomor KTKLN dan tanggal lahir sesuai dengan yang tertulis pada KTKLN Anda. Data yang Anda masukkan tersebut akan diperiksa secara otomatis pada data ketenaga kerjaan nasional. Jika data Anda ditemukan, maka akan muncul tampilan berikut. Jika data yang muncul sudah benar, klik ya. Jika Anda lupa atau tidak punya KTKLN, Anda tetap dapat melanjutkan lapor diri dengan klik lupa atau tidak punya KTKLN. Jika data NIK, paspor, atau KTKLN Anda tidak ditemukan, Anda akan diarahkan untuk mengisi data dasar identitas diri. Seluruh kolom pada halaman tersebut harap diisi dengan benar. Bagi Anda yang telah memasukkan data NIK, paspor, dan KTKLN serta telah terverifikasi pada data nasional, maka data dasar identitas diri Anda akan terisi secara otomatis. Selanjutnya, pada halaman berikut ini, silakan isi kolom informasi mengenai data Anda di luar negeri. Setiap kolom bertanda bintang harus diisi. Unggah dokumen bukti tinggal yang Anda miliki. Jika semua data sudah terisi dengan baik, maka klik tombol lanjutkan. Selanjutnya, pada halaman berikut ini, Anda diminta untuk mengisikan data tujuan menetap Anda di luar negeri. Lengkapi isian kolom yang tersedia dengan benar. Setiap kolom bertanda bintang harus diisi. Jika semua data sudah terisi dengan baik, maka klik tombol lanjutkan. Selanjutnya, pada halaman berikut ini, Anda diminta untuk mengisikan kontak nomor darurat di negara tempat Anda menetap dan di Indonesia. Kontak darurat tersebut menjadi rujukan bagi perwakilan RI apabila Anda dalam kondisi darurat. Jika semua data sudah terisi dengan baik, maka klik tombol lanjutkan. Anda telah melalui seluruh tahapan lapor diri online melalui portal peduli WNI. Selanjutnya akan tampil data yang telah Anda isi sebelumnya. Silakan cek kembali data Anda. Jika data lapor diri Anda telah sesuai, klik kirim. Selamat! Proses lapor diri online melalui portal peduli WNI Anda telah selesai. Anda akan menerima tanda bukti lapor diri melalui email. Operator di perwakilan RI terdekat akan memverifikasi lapor diri Anda. Silakan periksa lapor diri Anda pada QR Code yang tercantum pada tanda bukti lapor diri. Dengan melakukan lapor diri yang terverifikasi, kini Anda dapat mengajukan layanan dan pengaduan permasalahan di luar negeri melalui portal peduli WNI. Dapatkan layanan yang lebih mudah dan cepat dengan melakukan lapor diri melalui portal peduli WNI. Terima kasih telah menonton!